Intro Froggie adalah seekor katak kecil pemalas Hari ini dia asik berjemur di atas sebatang pohon yang terapung di air Tanpa ia sadari batang pohon itu hanyut terbawa arus sungai Arus sungai yang tiba-tiba berubah menjadi deras membawa Froggie jauh dari desanya Setelah terantuk batu di sana sini akhirnya Froggie mulai menepi Selaka batang kayu ini mengarah ke gua, aku menci kegelapan Teriak Froggie Froggie terlalu malas untuk sekedar melompat ke tepi sungai Sehingga ia pun terhanyut ke dalam gua yang sangat gelap Di dalam gua yang gelap itu Froggie termenung, dia sungguh benci berada di dalam kegelapan Hah, seandainya saja aku adalah kunang-kunang Hayal Froggie Hah Froggie melihat kelelawar yang bersiap-siap untuk keluar mencari makan Dia pun memanfaatkan kesempatan ini Tuan kelelawar, maukah kau membantuku? Tanya Froggie Apa yang bisa dibantu? Jawab Tuan kelelawar singkat Tolong, masak seekor kunang-kunang untukku Beberapa saat kemudian Tuan kelelawar kembali lagi Dan membawa seekor kunang-kunang untuk Froggie Hap Froggie langsung menangkap kunang-kunang malang itu Dan menelannya dengan hati-hati Plop Kunang-kunang di dalam perut Froggie menyala Cahayanya menembus hingga keluar Haha Kini aku bisa menyala seperti kunang-kunang Teriak Froggie dengan girang Tenang sobat Begitu aku bisa keluar dari gua Kau pun akan ku keluarkan dari perutku Kata Froggie kepada kunang-kunang di dalam perutnya Haha Hop, hop Froggie melompat ke sana kemari Dengan mudah Berkat cahaya dari perutnya Oho Ini sungguh menakjubkan Aku adalah kata kunang-kunang Kata Froggie di sepanjang perjalanannya Froggie berhasil kembali ke desanya Semua kawan menyambutnya dengan gembira Wow Dalam kesempatan itu Froggie menceritakan kisah super hero nya Kepada mereka semua Malam telah tiba Froggie bersiap untuk tidur Perjalanannya hari ini Sungguh melelahkan Berapa ribu kali dia melompat Untuk sampai di desa Ah Rasanya kaki ini lemah sekali Keluh Froggie Baru saja matanya terpejam Froggie bangun lagi Karena suara nyaring di dalam perutnya Flop 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 Dan perutnya tiba-tiba saja menyala Froggie tidak bisa tidur Karena perutnya menyala dengan sangat terang Dia berusaha menutupi perutnya dengan bantal Namun tidak berhasil Menutup perut dengan bantal dan selimut Sudah dia coba Namun tetap gagal juga Froggie segera berlari keluar rumah Untuk mencari pertolongan Kawan-kawan Froggie berusaha membantu Mereka membalut Froggie dengan berlapis-lapis limut Tapi sepertinya Cara itu juga tidak berhasil Semakin ditutupi Cahaya yang keluar semakin terang Kejadian ini berulang di hari-hari berikutnya Hampir satu minggu Froggie tidak bisa tidur Kini dia merasa sangat lelah Aku tidur Keluh Froggie Kadangkala cahaya itu berkelip-kelip Kadangkala berpendar-pendar Seperti lampu petromat Sepertinya kunang-kunang di dalam perutnya Sengaja melakukan hal itu Ah iya Ini ulah kunang-kunang Kata Froggie Akan aku keluarkan dia Dari dalam perutku Froggie berusaha melompat ke sana kemari Dan berharap Kunang-kunang itu bisa keluar Dia bahkan memukul-mukul perutnya Dengan sangat keras Ayo keluarlah Kunang-kunang nakal Teriak Froggie Froggie melompat sekali lagi Kali ini Lompatannya sangat tinggi Kepalanya mementur dahan pohon Dan dia pun terjatuh Dengan kepala mendarat lebih dulu Matanya berputar-putar Dan mulutnya terbuka dengan lebar Seekor kunang-kunang terbang keluar Dari mulut Froggie Kunang-kunang itu tampak sangat marah Huh? Atak pembohong Kau tidak langsung membebaskanku Begitu kau berlaku keluar dari gua Rasakan pembelaanku Kata kunang-kunang sambil terbang pergi Kunang-kunang telah berhasil keluar dari perutnya Kini Froggie bisa tidur dengan nyenyak Selamat malam Froggie Terima kasih telah menonton!